Terima kasih. Disclaimer di awal bahwa saya membuat video ini untuk menyalurkan teknik perbicara saya dan saya bukan seorang ahli dalam bidang tokusatsu apalagi fanatik dari serial tokusatsu. Saya adalah seorang penyuka serial Kamen Rider yang tidak terlalu pro dalam soal cerita dan pembahasannya juga. Saya membuat video ini untuk kalian atau kita, para pecinta Kamen Rider yang mungkin ilmunya masih setengah-setengah dan mungkin takut menyuarakan suaranya di suatu forum, kalian berada di channel yang tepat. Mari buat komunitas pecinta Kamen Rider yang bersih tanpa toksik, meskipun di antara kita ada yang mempunyai ilmu tentang Kamen Rider yang mungkin hanya setengah-setengah, seperti saya. Oke, cukup dengan disclaimer yang terlalu panjang dan kita lanjut ke pembahasannya. Episode ini diawali dengan recap dari episode kemarin yang dijelaskan langsung oleh sang narrator, Tassel. Dia menceritakan tentang kesuksesan seorang Kamiyama Toma yang seorang pemula dalam perannya atau dalam hal ini menjadi Kamen Rider yang berhasil mengembalikan kota seperti semua setelah mengalahkan Golem Megiddo. Dilanjutkan dengan si pemeran dari Kamen Rider Blades, Shindo Rintaro yang menaiki Lion Senki-nya dengan santanya melewati pintu dan langsung menyinggung tentang Kanken Rekka dan Wonder Ride Book milik Toma. Tak memperdulikan apa yang dibilang oleh Rintaro, Mei dan Toma lebih heran dengan Rintaro yang sejak awal tampak mencurigakan, seperti sesuatu hal yang lain di mata mereka. Sadar dengan hal ini, Rintaro pun turun dari Lion Senki-nya dan mengembalikan Lion Senki ke dalam Wonder Ride Book-nya. Rintaro menjelaskan bahwa dia adalah salah satu anggota dari Sword of Logos yang merupakan organisasi pelindung dunia dan penjaga keseimbangan yang tidak diketahui banyak orang. Dia menjelaskan kembali bahwa hal yang dipegang oleh Toma atau dalam hal ini Wonder Ride Book Brave Dragon adalah sesuatu yang mungkin bisa melibatkan Toma ke dalam malapetaka. Nah, kadara itu Rintaro meminta Toma untuk memberikan Wonder Ride Book-nya kembali agar tidak terjadi hal yang tidak-tidak kepada Toma. Dan tentu saja Toma tidak mau memberikannya. Di tengah percakapan ada suara dari sejenis device milik Rintaro. Seakan tidak ada yang aneh, dia langsung memulai percakapannya dengan orang yang ditelepon. Sudah Mei dan Toma di sini saling bertatap-tatapan seakan bertanya dalam hati untuk mempertanyakan hal yang sama, yaitu telepon aneh yang dipakai oleh Rintaro. Telepon seperti ini di serial Kamen Rider sudah lumrah ya, seperti telepon di serial Kamen Rider Build yang bentuknya aneh dan bisa dijadikan sebagai kendaraan pulang. Tidak berhenti heran sampai di situ, Mei dan Toma lebih dikejutkan lagi dengan Rintaro yang tiba-tiba ke lemari buku di sudut ruangan dan mengajak Toma untuk pergi dengannya. Yap, pergi dengan Rintaro ke suatu tempat seperti melalui portal waktu. Tapi dijelaskan kembali oleh Rintaro, itu bukanlah portal waktu, melainkan gerbang buku atau book gate. Seperti namanya, book gate ini nampaknya seperti gerbang pertindahan waktu yang di mana kalau portal waktu yang biasanya itu di dalamnya terdapat gambaran waktu atau yang selalu berputar ya. Di book gate ini nampak begitu banyak buku yang bersusun seperti tempat dari berkumpulnya semua buku di semua waktu. Setelah itu ditampilkan opening sound dari Kamen Rider Saber ini yang akan kita lihat selama puluhan episode ke depan. Kalau boleh dikomentari sedikit, soundtrack dari Kamen Rider ini cukup membuat kita ternyeng-nyeng di kepala yang mengertikan bahwa lagu opening ini sangat gampang untuk diingat. Dengan visual yang menggambarkan banyaknya CGI memungkinkan bahwa harapan ke depannya, serial Kamen Rider ini akan menyuguhkan kita dengan banyak CGI yang apik dan enak untuk dipandang mata. Setelah melewati book gate, sampailah mereka di tempat berkumpulnya banyak buku atau kalau disederhanakan seperti perpustakaan besar yang katanya terletak di Kutub Utara. Tempat ini rupanya merupakan markas dari Sword of Logos. Toma si fanatik buku ini seperti dimanjakan dengan betapa banyaknya buku yang tersedia di tempat ini. Belum sempat menggagumi sebuah buku yang ada di depannya, terbukalah suatu ruangan di tengah-tengah rak buku yang memunculkan sosok baru di episode ini. Dia adalah Sofia. Sofia adalah pelindung dari organisasi Sword of Logos yang merupakan sang penjaga buku. Sofia menjelaskan bahwa alasan Toma mempunyai Wonder Ride Book Brave Dragon dan alasan dia berubah menjadi Kamen Rider adalah bahwa pedang suci telah memilih Toma untuk menjadi ksatria atau Kamen Rider. Lebih merinci, Sofia juga menjelaskan bahwa Sword of Logos telah terpilih menjadi yang mengatur kekuatan besar dari buku sejak zaman kuno agar menciptakan dunia yang terjaga keseimbangannya. Sword of Logos bertugas untuk melindungi keseimbangan dunia dari pertempuran yang dimulai pada zaman kuno dan akan berlangsung selamanya di masa depan. Setelah menjelaskan tentang Sword of Logos, Serin Taro menambahkan bahwa yang membuat kota menjadi terbang dan terpindah ke dunia lain adalah seorang pendekar pengkhianat atau kesatria pengkhianat yang bernama Kalibur. Tidak lain dan tidak bukan adalah Kamen Rider Kalibur. Sini ini sedikit menggambarkan kita seberapa kuat Kalibur dan para pengkhianat pada kala itu yang membuat banyak pendekar gugur karena mempertahankan Wanderite Book yang dirampok oleh pengkhianat. Rintaro juga menegaskan bahwa sebagai pemegang pedang suci berarti bahwa tugas dari Toma kini bertambah menjadi menjaga kekuatan dari buku, menimbangkan dunia, dan tentunya misi-misi itu bisa membahayakan nyawa dari Toma. Di scene selanjutnya terlihat Rintaro yang mengajak Toma untuk ke kota yang hilang untuk mengembalikan tempat itu dan menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Dengan teka teguhnya, setelah berkali-kali diyakinkan oleh Rintaro, mereka bersiap ke tempat yang dituju. Oh iya, sedikit impression saya buat Sindur Rintaro sampai di scene ini. Menurut saya, Sindur Rintaro ini orang yang sedikit kaku tapi dengan pembawaan yang mencoba untuk santai ya. Selain itu, menurut saya Rintaro ini adalah jenis manusia dari lain atau dari dunia masa lalu. Dibuktikan dengan episode kemarin, dia berkata bahwa manusia adalah homo sapiens yang mungkin bisa membuktikan bahwa dia jenis lain dari manusia biasa. Terus juga dia bilang bahwa menurut buku, di jaman ini atau di era ini, memakai sepatu di dalam rumah itu sepertinya tidak sopan. Dan bukti terakhirnya, menurut saya bahwa dia adalah orang dari dunia lain, ya tidak lain dan tidak bukan, adalah saat dia menaiki lion shenky dengan santainya masuk ke rumah orang yang seakan-akan itu hal lumrah yang biasa terjadi. Well, itu hanya sedikit tanggapan dari saya. Seperti biasa, correct me if I'm wrong, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Setelah membulatkan tekad untuk ke tempat yang dituju, Rintaro membuka gerbang buku untuk bertindah ke tempat lain sebagai alat teleportnya. Dan dijelaskan bahwa gerbang ini hanya bisa dipakai dan dilewati oleh pemegang pedang suci. Hanya bisa dipakai dan dilewati oleh pemegang pedang suci. And like always, Mei-chan yang sedari episode pertama selalu menempel bersama Toma, seakan tidak membiarkan si Toma ini pergi sendirian. Dengan menggunakan sepedanya, Mei melaju dan menabrak Toma dan Rintaro sampai melewati gerbang buku yang terbuka tadi. Tanpa disangka, mereka bertiga bisa sampai ke tempat yang dituju dan menimbulkan pertanyaan. Kenapa Mei-chan bisa melewati gerbang itu? Bukannya yang bisa melewati gerbang hanyalah pemegang pedang suci. Ataukah dia bisa lewat karena menempel sama Rintaro dan Toma? Siapa sebenarnya sosok asli dari Mei-chan ini? Mungkin kejadian ini akan terkuak di episode-episode mendatang. Meninggalkan rasa penesaran tadi, akhirnya mereka sampai di area yang dituju dengan langsung diperlihatkan kondisi kota yang kian memburuk. Disini terlihat Ari Megiddo. Ari Megiddo ini Megiddo semut ya. Jadi semut itu dalam bahasa Jepangnya itu Ari. Nah disini Rintaro merupakan senior dalam hal bertarung seakan ingin mengajari Toma cara bertarung yang baik dan benar. Rintaro mengatakan, dengan Sui Seiken Nagare ini atau dengan pedang suci air ini aku akan melindungi dunia. Dengan ditancapnya Lion Senki di slot kedua dari Seiken Sword Driver, Kamen Rider Blades debut dengan epic di episode ini. Disini menurut saya cara bertarung dari Kamen Rider Blades ini lebih ciamik dari Kamen Rider Saber. Dari cara bertarung dengan memainkan pedangnya yang keren dan cool sampai gaya bertarungnya yang lompat-lompat. Itu keren sih. Disini ada kata-kata juga dari Rintaro. Jika dia adalah Ari Megiddo atau Megiddo semut, bisa dipastikan bahwa dia takut akan air. Nah dari kata-kata ini bisa dipastikan bahwa kalau melawan monster apapun itu harus dilawan dengan kekuatan yang setidaknya bisa menjadi musuh alami dari monster itu sendiri. Seperti yang semut yang takut akan air. Nah setelah mengatakan itu, Kamen Rider Blades mengeluarkan Seiken Sword Driver Finisher yaitu Lion Wonder yang mengeluarkan begitu banyak air yang hampir mengalahkan si Ari Megiddo. Seakan tak mau kalah, Toma pun hensin di momen ini untuk sekalian membantu Rintaro. Hampir menyelesaikan semuanya, pertarungan mereka ditengahi oleh suara keras dan nyaring yang dibuat oleh Megiddo lainnya yang mencoba membanturkannya yaitu Kirigirisu Megiddo. Mendengar suara nyaring, Mei yang seorang biasa pun tingsan dan dibawa kembali oleh Toma dan Rintaro. Sekedar info, Kirigirisu Megiddo ini adalah Megiddo Belalang. Kirigirisu jika dibahasa Indonesia kan adalah Belalang. Di markas World of Logos, Sofia sedikit menjelaskan bahwa mereka, para Megiddo itu, membuat dunia baru dengan memakai Wonder Ride Book yang hilang tersebut. Dan disebutkan juga sedikit fakta, bahwa tempat yang tengah ditulis ulang oleh Megiddo itu akan sangat berbahaya bagi siapapun, termasuk kesatria atau Kamen Rider sekalipun, bahkan sampai bisa merenggut nyawa. Ketika buku itu selesai ditulis, maka semuanya tak akan bisa kembali seperti semula. Mendengar itu, Toma tak tinggal diam dan menjelaskan ke Sofia bahwa jika ada keberanian, maka selalu ada harapan. Di saat kata-kata itu terlontar dari mulut Toma, di saat itu juga ada sesuatu yang terpicu di sana. Nah, itu adalah Wonder Ride Book yang hanya bisa digunakan Kamen Rider Saber, yaitu Sokan Diago Speedy. Diago Speedy adalah Wonder Ride Book yang bisa digunakan sebagai kendaraan bagi Kamen Rider Saber. Mereka berdua langsung menuju ke tempat area buku ditulis dan langsung nge-henshin untuk menghentikan para Megiddo yang sedang berulah. Di sini diperlihatkan, debut dari kendaraan Diago Speedy dan kendaraan dari Blades, yaitu seperti Motor Loda 4 atau mungkin 3, yaitu Ride the God Tricker. Ride God Tricker. Ride Get Tracker. Get Tracker. Ya, gitulah. Di sini diperlihatkan kembali banyaknya CGI yang digunakan di seris ini yang membuat saya takjub dan berpikir proyek Kamen Rider seris ini tidak main-main dan pasti mengeluarkan budget yang sangat besar. Berharapnya, semoga CGI seperti ini bisa sering digunakan di episode mendatang. Di pertorongan ini, Toma menyimpulkan bahwa monster-monster ini sama seperti sifatnya di dunia nyata. Di mana ada semut, di sana juga ada ratu semut yang selalu memerintah dan dilindungi oleh semut lainnya. Rintaro yang mendengar itu langsung mencoba mencari semut yang dianggap sebagai ratu. Nah, tak butuh waktu lama, Rintaro mengeluarkan Hisats yang mengalahkan si ratu semut. Setelah kalah, Ari Megiddo tersebut mengeluarkan Wonder Ride Book Jakunto Doma Menoki. Pertanyaannya, apakah setiap dikalahkan, para Megiddo selalu mengeluarkan Wonder Ride Book? Ataukah Megiddo menggunakan Wonder Ride Book tersebut hanya untuk meningkatkan kekuatan mereka? Coba kalian komen di bawah ya. Wonder Ride Book yang didapatkan tadi langsung disuruh coba scan ke Toma untuk digunakan. Alih-alih scan Ride Booknya ke pedang, Toma langsung menancapkan Jakun Todoma Menoki ke slot ketiganya. Dan di sanalah kita melihat Rintaro terkejut dan seakan kaget melihat Toma yang bisa menggunakan kekuatan Ride Book tersebut. Dan disinilah Kamen Rider Saber Dragon Jakunto Doma Menoki debut. Seakan sudah tahu cara menggunakannya, Toma langsung menggunakan kekuatannya untuk mengejar si Megiddo. Dengan hisatsnya, kiri-kiri Sumegiddo kalah dengan menjatuhkan Wonder Ride Book Peter Fantasista dan semua keadaan menjadi normal kembali. Di scene selanjutnya, nampak dengan santainya Kalibur dan rekannya melihat Megiddo-nya terbantai. Di momen ini juga nampaknya Kalibur akan mempercepat rencananya yang dimaksudkan untuk mengambil alih rencananya ke depan dengan tangannya sendiri. Ini akan memberi isyarat ke kita semua bahwa di episode mendatang, Kalibur akan datang sendiri untuk menghancurkan seisi kota. Di lain tempat, terlihat Toma yang ingin meminta Rintaro untuk mengajarkannya dengan banyak hal. Terlihat juga bahwa Rintaro ini adalah seorang yang mungkin mengidolakan makanan atau kue manis ya. Di scene ini juga diperlihatkan seorang Toma yang lagi-lagi terbawa dengan ingatan masa lalunya tentang seorang gadis yang memegang sebuah buku yang tergambar di dalamnya sebuah pohon besar yang dilengkari akar pohon sama seperti keadaan saat Toma menggunakan Jakun Todoma Menoki untuk membentuk sebuah pohon dan akarnya sama seperti yang terlihat di dalam buku. Nah, siapakah sebenarnya si gadis ini? Kenapa kejadian yang dialami Toma mirip dengan ingatan yang selalu dia mimpikan? Nah, semua detailnya akan terkuat secara perlahan di episode-episode mendatang. Scene penutup diperlihatkan pemeran dari Kamen Rider Espada, Fukamiya Kento yang menaiki permadani terbangnya masuk ke dalam fantastik Kamiyama dan menyebutkan nama Toma dengan lantangnya seakan sudah pernah bertemu Toma sebelumnya. Ada hubungan apa Toma dan Kamen Rider Espada? Apakah mereka pernah bertemu di masa lalu? Oh iya, di episode selanjutnya akan debut Kamen Rider Buster juga loh. Nah, bagaimana menurut kalian tentang episode 2 Kamen Rider Saber ini? Apakah kalian puas? Tulis komentar kalian di bawah mengenai episode Kamen Rider Saber episode 2 ini. Apa yang membuat kalian penasaran juga? Tolong tulis di bawah. Nah, tolong tulis juga komen kalian mengenai cara saya dalam menceritakan serial ini. Tolong beri masukan dengan cara yang baik agar saya ke depannya bisa kasih konten seperti ini dengan lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan mari kita buat komunitas Kamen Rider yang bersih. Saya pamit. Ciao. Sub indo by broth3rmax